Baru-baru ini ada kasus bullying terjadi di pesantren. Anak tersebut dibully oleh seniornya. Ada satu anak membuli adik kelasnya, sampai dipukuli dan sebagainya. Ya dia yang salah, bukan pondoknya. Pondok menghukum lho ya. Kami yakin kok bully-bully yang terjadi ini adalah, bullying-bullying yang terjadi itu adalah, sudah dihukum juga kok. Cuman kadang kita ini tidak ada langsung di espos. Ada apa anda dengan pondok? Apakah ada kebencian anda dengan pondok pesantren? Apakah di SMA yang di luar tidak ada bully? Apakah setelah itu anda mengatakan, SMA nggak benar semuanya? Kenapa di saat urusan pondok, kok anda langsung mandang jelek semuanya pada pesantren? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya, Baru-baru ini ada kasus bullying terjadi di pesantren. Anak tersebut dibully oleh seniornya. Setahu kami, pesantren adalah tempat yang aman untuk menitipkan anak, akan tetapi, bullying kerap kali terjadi di pesantren. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua Buya? Di sisi lain, pendidikan di luar pesantren agamanya tidak sebaik di pesantren. Namun kami ragu jika menitipkan anak di pesantren. Takut ada pembulian yang menyebabkan mental dan fisik anak terluka. Syukuran biaya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dijelaskan bahwa, memang betul di pondok, berupaya untuk menjaga para santrenya. yang dijaga tentunya dari banyak hal. Di antaranya pergaulan yang tidak sehat, seperti yang ada di luar. Akhlak yang tidak baik, melihat keadaan, kebebasan kehidupan anak-anak di luar. Bermacam-macam, sarana-sarana untuk anak itu lepas kontrol media-media yang bebas di luar sana. Maka kami yakin, kecuali memang orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada tempat mulia ini. Kami yakin semuanya, kalau mau merenung, coba, Anda melarang anak Anda main hand pun tidak akan bisa. Di rumah Anda. Membatasi pun tidak bisa, susah. Tapi ternyata yang bisa membatasi adalah pesantren. Anda melarang anak Anda jalan-jalan, enggak bisa semalam minggu. Tapi yang bisa menyelesaikan adalah pesantren. Kita perlu mandang dengan insyaf. Bahwa di tempat, di pondok, itulah tempat yang istimewa buat anak-anak Anda. Apalagi hari ini pondok pesantren sudah meningkatkan. Pendidikannya bukan saja pendidikan agama, akan tetapi pendidikan formal juga ada di pondok-pondok yang hebat-hebat. bukan merendahkan sekolah yang ada di luar. Oh tidak. Akan tetapi kami hanya sebutkan sisi kelebihan yang ada di pondok pesantren, penjagaan. Termasuk di dalamnya seharusnya penjagaan daripada diganggu oleh yang lainnya. Maka kami tetap menghibur pondok pesantren. Bullying atau mengganggu yang lainnya, hendaknya dijadikan pelanggaran terbesar. Karena menjadikan para santri tidak nyaman. Dan itu kita terapkan di sini. Kalau ada orang ganggu temannya, langsung kita keluarkan. Karena itu menyakitkan, mengganggu. Orang di pondok harus jamin kenyamannya. Cuman yang namanya manusia buahnya bermacam-macam latar belakang, jika ada ribuan pondok, lalu ada pondok satu dua, kemudian ada yang ngebuling temannya, apa yang bully temannya, ya itu hal yang bisa saja terjadi. Cuman bukan sesuatu, itu bukan budaya pondok. Jangan sampai nanti langsung dipukul rata, oh pondok begitu, katanya tempat aman. Oh enggak. Kami ingatkan kepada para guru harus tegas. Kepada pembuli-pembuli gitu harus tegas. Enggak boleh. Anak santri harus aman. Termasuk di pondok ini, kalau ada anak ganggu, termasuk pelanggaran paling besar adalah, pertama, anak ganggu yang lainnya. Kedua, berbuat kesalahan yang bersebabnya bersekongkol. Itu bahaya sekali. Karena bersekongkol itu kadang-kadang anak yang lemah pengen baik kebawa sama yang lainnya. Oh langsung dikeluarkan kalau perlu. Karena jagalah yang lain. Ini penting sekali. Jadi kalau ada yang demikiannya, tidak pungkiri ada yang demikian itu. Cuman bukan sesuatu yang dikukuhkan oleh pondok itu. Bukan pondok ada bullying, pondok ini enggak ada. Itu adalah pelanggaran. Mungkin ada satu ustad yang melakukan kesalahan, mukul dengan perlebihan kepada santrinya. Atau ada santinakal nge-bully yang lainnya. Ada yang demikian itu. Tapi anda orang sehat. Misalnya, mohon maaf. Di saat bicara pondok, kok seolah-olah jadi pondok? Misalnya, apakah di SMA yang di luar tidak ada bully? Apakah setelah itu anda mengatakan, SMA enggak benar semuanya? Kenapa di saat urusan pondok, kok anda langsung mandang jelek semuanya pada santrin? Kami justru sebalik mandang. Di anak-anak di luar, anak SMA saya menemukan anak-anak baik kok. Dan kita punya anak-anak yang di luar, anak SMP, SMA, yang di luar yang ketemu dengan kita, baik-baik akhlaknya kok. Jangan juga dipukul rata. Mungkin di sana ada bully, bahkan bully-nya juga bermacam-macam. Bull-nya bermacam-macam. Apalagi laki-laki perempuan, sampai terjadi suatu ketika, ya begitu. Sampai ngadu bahwasannya, ya sampai di luar. Begitu membahayakannya, seorang anak, gadis misalnya, diberi sesuatu, sehingga mohon maaf, sampai melakukan hal yang tidak baik. Itu tidak diizinkan oleh SMA tersebut sebetulnya. Cuman kan ada anak yang nakal. Jadi bully termasuk ada obat-obat juga ada, kalau harus minum ini ada. Ini macam-macam bully di luar juga ada. Cuman kami selalu mengatakan bahwasannya, di luar juga bisa baik ke orang. Asalkan pendidikan di rumah baik, dan anaknya menjaga diri dan sebagainya. Cuman kami menyampaikan bahwasannya, hari ini, hari ini, detik ini adalah, lebih aman keadaan di pondok pesantren. Kalau anda di rumah, okelah, anda sangat baik, anak anda baik. Tapi untuk, bisa tahajudan juga kadang susah. Apalagi solat subuh berjamaah. Berita beberapa tuan yang lalu, di pondok ada pencabulan dari ustadznya. Itu jangan dipukul rata. Apakah dia ustadz beneran, atau ustadz kepleset, atau ustadz bagaimana. Jelas itu salah. Tidak kita katakan itu benar. Cuman untuk lalu dikatakan, oh pondok jelek semuanya, itu gak adil dong. Gak adil dong. Bukan begitu caranya. Terserah apa pandangan anda kepada postos pesantren. Akan tapi kami sampaikan bahwasannya. Orang mendirikan pondok pesantren, semuanya berharap untuk bisa, menjadikan tempat tersebut tempat, untuk berbenah. Bukan untuk membuat kerusakan. Jika ada satu dua orang, ustadz misalnya, membuat kerusakan, dia yang mencoreng pondok. Dia salah. Dan dia tidak benar. Dan itu bukan begitu pondok. Kita harus tegaskan. Bukan begitu pondok. Pondok dimajarkan semacam itu. Ustadz yang no'udubillah, berperawatan yulakan ada. Ustadz dimana itu, yang sampai melakukan begini-begini, no'udubillah. Dan kita semua mengingkari yang demikian itu. Tidak boleh terjadi di pondok seharusnya. Tempat aman ternyata. Itu kan lebih serba lagi. Bulinya bukan sehingga dipukuli. Seorang anak gadis, murid-murid, no'udubillah. Diperlakukan dengan tidak wajar. Jadi, kejahatan itu ternyata ada juga di pondok. Ada juga di tempat yang lain, di sekolah SMP, SMA luar ada. Itu adalah orang per orang yang menjalankannya. Tapi itu kan tidak dikukuhkan oleh sekolah. Kalau misalnya, Anda jangan menilai langsung, oh di SMA ini ada yang hamil di luar nikah. Oh dasar SMA tidak benar. Anda tidak boleh dong begitu. Anda menilai salah dong. Itu kan perilaku orang-orang yang salah. Sebab di SMA pun juga tidak diizinkan melakukan yang demikian. Oh di SMA itu anaknya pada kena sabu-sabu. Bukan diizinkan. Kepala sekolahnya bukan yang jualan kok. Gurunya juga tidak melarang. Tapi ini kan orang per orang karena perkaulan. Sama di seada di pondok begitu ada buli. Jangan dikatakan bahwasannya. Wah pondok tidak benar. Orang cerdas itu akan mandang adil. Itu ada kejahatan. Itu kejahatan person, orang per orang. Itu jadi bukan dipukul rata semuanya. Nah setelah mandang adil, kami hanya menyampaikan bahwa kondisi pondok hari ini adalah kondisi yang paling aman. Lingkungan terbatas. Tidak berbaru dengan macam-macam. Media terbatas. Pergaulan terbatas. Laki perempuan dibisah. Dan seterusnya. Belajar yang lebih maksimal. Waktunya lebih banyak. Coba kalau di luar itu beli bakso aja satu jam BP. Ya kan? Belum lagi. Pergi sekolahnya juga dua jam BP. Banyak waktu. Tapi mohonlah. Yang di pondok pun jangan merendahkan yang di luar. Yang di luar juga banyak orang-orang hebat. Sukses kok. Cuma kami menyampaikan bahwasannya. Di pondok hari ini adalah tempat yang sangat aman. Maka kalau ada pondok yang tidak aman, ya jangan dimasukkan ke sana. Tapi dilihat dulu dong. Kadang bukan mudirnya. Mohon maaf. Mungkin tidak sebuah pondok. Gurunya baik. Semuanya baik. Hanya tiba-tiba masuk satu ustad. Dia melakukan kesalahan. Ya ustad ini disalahkan. Jangan semuanya pondok. Namanya orang. Atau pondok sudah diatur semikian rupa. Tak tahunya apa-apa. Tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada satu anak. Membuli adik kelasnya. Sampai dipukuli dan sebagainya. Ya dia yang salah bukan pondoknya. Pondok menghukum loh ya. Kami yakin kok buli-buli yang terjadi ini adalah. Buling-buling yang terjadi itu adalah. Sudah dihukum juga kok. Cuma kadang kita ini tidak ada langsung di espos. Ada apa anda dengan pondok? Apakah ada kebencian anda dengan pondok pesantren? Mestinya ditolong dong. Sama sekolah-sekolah SMA. Kalaupun ada SMA yang salah. Tidak usah di ekspos. Dihancurkan sekolah itu. Semua sekolah SMP, SMA di luar, di dalam pondok. Ingin membangun. Ingin membenahi santri. Jangan gampang kita punya pandangan pici. Wah SMA agak benar tukerannya. Oh bukan. Kepala sekolahnya juga gelisah kemarin. Rapat berhari-hari. Meresin masalah itu. Kenapa kok mahasiswa? Kok sesuanya pada mabuk? Pada judi. Kenapa? Dia juga tidak tidur sebetulnya. Cuma dasar kita itu mata busuk. Kadang-mandang. Dasar sekolah gitu. Nah gak boleh begitu. Anda yang sehat begitu saja. Berpikir yang sehat. Sombong itu yang gak boleh. Sombong sama prasangka buruk tidak boleh. Semua sekolah dimanapun tempatnya adalah ingin membenahi sesuanya. Cuma kekuatan mereka berbeda-beda. Ada yang kuat sekali sehingga bagus sekali. Ada yang sedikit lemah sehingga banyak kebobolan. Tapi semuanya rata-rata sama punya tujuan. Sekolah dimanapun berada. Baik di dalam pondok, di luar pondok. Ingin membenahi sesuanya. Ingin menghantarkan sesuanya untuk sukses. Kalau ada kegagalan, jangan Anda menakut-nakuti. Awas, jangan masuk SMA ya. Nanti deh. Anda ini kok ngajar orang tidak sekolah? Jangan masuk pondok. Gak boleh. Menunjukkan Anda ini ada sesuatu di hati Anda. Ada kebencian apa Anda dengan anak SMA? Di luar itu. Ada kebencian apa? Kok tiba-tiba, jangan masuk sekolah ini-ini. Ada kebencian apa Anda dengan pondok? Kenapa seperti itu? Ayo jujur saja. Jangan Anda mengespaus sesuatu yang menjadikan orang salah faham. Kalau mengadep buli, Anda bantu saja. Kalau Anda seorang polisi, Anda datangi pondok itu. Kemudian siapa pelakunya? Kalau tidak dibantu dan sebagainya. Bukan untuk bahan omongan. Muhai aparat dan sebagainya. Saudara-saudara kami dari kepolisian. Kami ketemu polisi-polisi yang baik, rindu kebaikan. Sangat banyak. Kalau Anda sampaikan pada orang seperti beliau-beliau. Langsung Anda datangi pondok itu. Bukan disalahkan pondok akan dibantu menyelesaikannya. Apa sih permasalahnya kalau ada semacam itu? Bukan seperti sebagian yang, eh pos pondok begini-begini. Apa-apaan itu pondok ini-ini. Ada apa Anda dengan pondok? Ada apa dengan dirimu? Sama. Kampus, sekolah. Ada kampus melakukan kejahatan di situ. Langsung. Sama misalnya ada polisi mencuri. Langsung Anda marah kepada polisi semuanya. Kok picik sekali pandangan Anda? Ya kan? Yang satu salah, masa langsung kita salahkan polisi semuanya? Biasanya memang ada kebencian. Mungkin dari dulu Anda sudah benci sama polisi. Sehingga di saat ada polisi mabuk satu, langsung dasar polisi. Loh, ada apa Anda? Kok seperti itu? Coba yuk kita berbenah hati lah. Jangan punya pandangan-pandangan negatif. Kepada seseorang. Kalau ada yang tidak baik dari saudara kita. Yuk kita benahi bersama. Itulah orang adil. Itulah orang bijak. Itulah orang cerdas. Allah ala'a'u biasa. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala'an Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!